Halo, selamat datang kembali bersama saya dan dia dan kami adalah DM jadi hari ini kita kedatangan kita punya Honda Jazz G8 yang sebelumnya itu udah di repaint terus dia facelift ke G8 facelift ya tadinya lampunya yang lurus jadinya bengkok gitu lah Mereka ya camera rolling and ya Nah terus, di mobil tuh baru banget kelar repaint Cuman hasilnya ya, aduh gitu kan Pokoknya nih kayak deleman mesin gitu, gak dicetin kan Ini maksudnya keliatan dong ya, yang cat baru, cat lama Cuman, dia tuh gak puas banget Akhirnya dateng tuh ke kita kemarin kan Langsung kita bongkarin, ternyata lampu aja nih, disealer Ini keliatan nih, buat masang lampu aja disealer bro Gue bingung nih buat apaan disealer-sealernya disealer aquarium lagi 288 atau apalagi Nah, jadi minta dirapiin projectnya buat mobil ini Pertama, minta direpain Warnanya apa, ya nanti kita, we will do color reveal gitu ya Pokoknya diumpetin dulu warnanya Sebenernya sih, warnanya ya pasti gak jauh dari ini juga Cuman, ya tebak deh komen di bawah warnanya apa Terus, kita udah bongkar-bongkarin Orangnya ngomong, bro, sekalian deh kayaknya gue sunroof Yaudah, nih Kita tadi barusan potong Nah, ini sunroofnya gak biasa ya Biasanya kita pake yang RB1 Ini kita pake RB3 Ini lebih gede Sunroofnya, nih liat Jadi kayak udah mepet banget sama Ini ya tulangnya, ini sih susah banget Karena dekat-dekat sama tulang tuh susah Tulang itu angkel-angkel itu om Jadi susah itu dekat-dekat sama tulang Nah, pokoknya Jadi yang paling ribetnya tuh di bagian sini, nih Bawahnya Nah, ini di custom lagi tulang-tulang dalemnya Soalnya kalo gak ada tulang Ini angkap, atop tuh ntar bakal turun gitu Jadi kayak, ini sunroof lurus gitu ya Terus atopnya tuh kayak bengkok-bengkok gitu Terus bisa ngadur juga kalo pilar sini Kayak kemarin ada juga tuh, temennya dia pake GK5 Dia pasang sunroof kayak semacam Melebas tuh gitu, kan dia gak ada tulangnya tuh Terus yaudah, disini tuh bengkok-bengkok gitu Kayak bawa mobil bakas limbo gitu Yang bener-bener turun-turun gitu Nah, itu kenapa pentingnya buat pasang tulang sunroof itu Nah, tulang sunroofnya kayak gimana Nah, ayo kita liat Nah, tulang sunroofnya tuh kayak gini Kita custom-nya bener-bener dari bare metal Bener-bener jadi Dari lempengan besi yang bener-bener lempeng gitu Gak ada tekukannya sama sekali Dibikin satu-satu tuh diketokin Ini tuh diketok Nah, gitu lah Diketok-ketok Ini kalo lu mukanya jelek ya ketok-ketok aja Ini biar bagus gitu Nah, terus Udah diketokin Kita potong-potongin Jadi nih Ini tulangnya Terus nanti kita bikin juga tulang di atoknya Jadi Si tulang tuh bukannya hilang Tapi dirubah Dirubah posisi gitu Jadi Atapnya tetap bertulang Jadi dia tetap punya om Gitu Nah Yang bikin beda survei ini nih Survei kita pake RB3 Dia lebih gede ya Lebih gede Yah 3-4 cm lah dari RB1 Jadi ini sebenernya salah satu proyek sunroof yang paling ribet Buat dipasang di jas ini Kenapa? Karena Itu tadi Gedenya tuh gak normal buat nge-mobil Cuman Ya makin mendekati ke fitnya ya Karena fit Kalo fit yang Jepang Yang RS-nya itu Dia panoramik segini kan Jadi kayak dari kacanya tuh Nyatu sampe gini gitu Nah ini Dia sampe sini Sampe tulang segitu kaca Jadi ya ini bener hati lah Besar lebarnya Kalo panjangnya sih masih raya jauh Jadi Ini unik juga sih Kita liat ntar jadinya gimana ya pokoknya Nah Terus di bagian belakang Yang gue bingung ini mobil baru di-revein kan Ini berarti Spoiler kagak dicabut bro Kan harusnya tuh Ya revein tuh baru-baru-baru 2 minggu gitu Kata orangnya Cuman Masa langsung begini 2 minggu? Gak mungkin kan Ini berarti Ya sudah Berarti cuman kayak ditutup-tutup Lampu juga banyak kocor kemarin Nah nih Keliatan nih ya Ini putihnya begini Yang ini begini Berarti ya Paling kayak cuman dicabut lampu belakang doang Karena di-facelift Lampu belakang juga di-facelift kemarin Nah karena dicopot mungkin di-cet Kalo gak dicopot gak di-cet Kalo gak dicopot gak di-cet Sama Aduh Ini nih Ini kayaknya mobilnya pernah kena Paling keliatan tuh disini nih Ini kan harusnya bentuknya gini ya Ini ada tulang gini nih Nah di bagian sini tuh udah bisa mendengur Nah itu juga bakal kita rapihin Pokoknya Pada intinya Kita menyelamatkan mobil ini Jadi jasa mulus lagi Dan istrinya dia naikin tahun Supaya lebih mulus kan Cuman kemarin gak puas Makanya kita pasti Bikin counter puas Kita lemas Begitu Terus Apa lagi ya Untuk bagian sini nih Nah Ini gue gak ngerti ya Cuman maksudnya kayak Ini tuh Dia nutupin barat gini Dempulnya kayak tebel banget kemarin Ini udah digerinda Dan Maksih kayak gini Jadi kayak tebel banget Ini juga Ini kayaknya Udah hampir harus di-crock mobilnya Cuman gak tau Kita coba selamatin dulu bodinya Sampai ya Tulang-tulang ini juga kita liatin Itu Gak ada yang bener-bener di-crock Jadi cuman ditutup Nah ini overspray semua nih Kelihatan Di bagian sini overspray semua Banyak pintik-pintik putih Oh gak ternyata debu Apaan? Debu Ya ini ditutupin gitu sih Nah ini nih overspraynya Digosok-gosok sebenernya ilang Cuman kayaknya Ya mengkelnya itu Kayak gak merahin gitu Detailnya Iya detailnya Jadi pada intinya Kita menyelamatkan mobil ini Supaya detail lagi Kayak gini-gini nih Karet-karet yang kena Nanti kita harus bersihin lagi nih Jadi kita Membenar Mengerjakan PR orang Jadi istilahnya Kayak kita guru les Zaman lu SD pernah gak sih Kayak lu les Terus Pas lagi les tuh Cuman buat Ngerjain PR lu doang gitu Kayak gak Nah udah pokoknya kita begitu deh Terus apa lagi ya Oke pokoknya ikutin terus Ini project jazz yang ini Karena Banyak kali sebenernya tambahan-tambahannya ya Maksudnya kayak bumper apa segala Cuman Kalian komen di bawah deh Kalau emang Suka banget sama Jazz mau diliat Review-nya terus Terus misalnya Kayak bang Sekalian tuh spoiler diganti apa Ini kan dia spoiler pake mugen ya kemarin ya Nih Udah tau nih Kayak Udah berapa ribu jazz pake ini kan Kalau emang Menurut kalian emang harus diganti Coba diganti Biar kita bisa ngomong ke owner ya Kalau RB tuh kan Sebenernya Bukan Taruh kata Si RB ini paling bagus Terus ngeraya jemen Namanya side of OEM gitu Dia pertama bagusnya tuh ini bisa rata sama atap kan Ntar Mana yang kita udah bikin ya Kayaknya di depan deh Nanti kita lihat di depannya Ada contohnya Dia tuh rata Nah kalau RB Kalau W Basto kan Ini modelnya jepit ya Jepit Terus pas lagi dijepit Dikencangin semua Nah nanti disini ada karet tonggol gitu Terus lu bayangin gitu Ini kan Ini lagi gak ada tulangnya nih ya Tulangnya tadi ada gitu ya Tuh Lu bayangin berarti mobil lu Jalan Atau begitu Jadi kan kenapa Kalau Sarf ini Enaknya Karena kalau dari pabrikan pun ada tulang kan Ada tulangnya itu Makanya Jadi ada pegangannya Buat di atap ini Itu Kalau Makanya kalau kita sih Kecuali W Bastonya Rektop gitu Atau panoramik Atau gimana ya Better sih Kalau Sandroof pake ini Karena tulang gak hilang W Basto bisa gak dipakein tulang Bisa juga Cuman Kayak nanggung gitu loh Karena kalian udah overpriced Dibeli di Sandroof ya Bener gak Sekarang W Basto Misalnya taruh kata berapa 12 jutaan gitu Belum bikin tulangnya segala Kayak kalian bakal overpriced banget makannya Ya Pokoknya jadi Itu mobil tuh Sandroofnya Emang kayak pabrikan Kita bikin gitu loh Jadi gak bakal ada masalah Karena Gak mungkin dong Kalian beli Sandroof Mobilnya misalnya Taruh kata Beli Di depan nih X5 Ada Sandroofnya Terus Atapnya begini Kayak gak lucu banget kan Semoga enak ya Karsomu sekalagi Nah gitu Jadi tenang aja Kalau kalian pasang Sandroof di kita Ya pasti Atapnya gak bakal Gitu Oke Ini sekalian Ini ribuan ya Kita coba di baju dari Earth Industry Itu bajunya tuh gak gampang kotor Ini misalnya kotor gitu Langsung bersih bro Langsung bersih Langsung bersih Itu juga Karena udah keserangan pake di bengkel Jadi yaudah Kepal Enggak Misalnya gini Kayak Gue cari bahan Yang gak gampang kotor Karena gini loh Kayak misalnya Bahannya kita asal-asalan Keringat gak nyerep Gampang kotor Gak mungkin banget dong Makanya kualitas tetap kita jaga Dari baju Sampai ke mobil-mobil Dari mobil sampai ke baju-baju Gitu jaga Semua Jadi kalau mau beli baju dimana kual Earth Industry Ada baju Ada body kit Juga Ada produk-produk kita Kayak ngelapun Sebagai macam Spoiler Ada disana Atau di Earth Garantian Store Kalau mau hasil kerjaan Mobil jadi kita Itu ada di Earth Auto Concept Terus kalau mau liat Pengerjaannya Itu ada di Earth Premium Ada yang buat Coating-coating Ada yang Buat polis Segala macam Terus Buat produk terakhir Kita Ini maksudnya produk Bener-bener kita banggain Earth Cyber Itu ada Instagram Earth Cyber juga Itu Khusus buat mobil-mobil Yang udah pake Earth Cyber Ada Expander Galen nih sekarang Ada dua Tungguin terus Masih ada Banyak lagi Kalau kalian sebenernya Ini kamera diputer Ada tuh mobilnya Kita gak bakal luncukin So-so-so Pokoknya Udah ngelantur jauh Mobilnya sejauh ini Gini dulu Karena baru datang Jadi kita Ngebahas projectnya dikit Dan kita pengenalan Mobilnya dulu Karena mobil baru masuk Jadi kalau emang Kalian mau terus Kita update mobil ini juga Comment di bawah Dan soan ke depannya Ada mobil di sebelahnya Dan mobil di sebelahnya Ini ada Sevi Ini tuh Chevrolet ya Cuman udah full custom Ini atap aja udah Pokoknya banyak lah Kita gak bahas dulu Kalau kalian mau juga Pasti Kalau sesuai request Kita bahas juga Jadi Tetep komen-komen di bawah Tetep like Tetep subscribe Karena subscribe itu gratis Tis 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 Ya jadi hari ini It's Michael Dickie's birthday Nggak gue gak mau Gak mau dikit Jadi kayak Gue tambah tua Jadi gue kayak Seneng-seneng banget Sebenernya Kayak Yaudah lah Kalau umur 17 gitu Kan sekarang gue udah umur 20 ya Jadi gue takut tambah tua lagi Yaudah cukup cukup Jadi itu hari ini adalah Hari lontongnya Michael Dickie Happy birthday Mike Thank you Evan Oke jadi Mungkin vlog kali ini Gitu dulu Mungkin Gue lagi gak Seperti biasanya Atau gimana Ya gue bingung sih Maksudnya Ini pengenalan gitu Jadi Kalau misalnya bang Kok gak dibahas Ini ya Ini ya Ya ini Kita mau pengenalan dulu Kalau kalian emang mau Bener-bener dibahas semuanya Kita pasti bahas semuanya Sekarang gak Sudah juga dapat kita bahas Pemasangannya ada Di sini Di sini Di sini Di sini Banyak lah ya Oke jadi So this is our today topic See the next video Tapi dulu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa sub indo by broth3rmax